Sudara setelah disambut meriah oleh Bobotoh di kota Bandung kemarin, hari ini Persib merayakan kemenangan. Kemenangan dengan menggelar syukuran di rumah manajer Persib, Umuh Muhtar. Gelar juara yang berhasil diraih Persib Bandung dirayakan secara besar-besaran. Setelah Sabtu kemarin disambut warga dan diapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, hari ini para pemain Persib berkumpul di rumah sang komisaris PT Persib Bermatabat, Umuh Muhtar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal ini sebagai rasa bentuk syukur para pemain dan juga timnya. Ya bahagialah, semua bahagia, bukan saya saja. Keluarga, pemain dengan keluarganya semua, pelatih semua, kita berbahagia ya. Inilah, ini suatu kebahagiaan buat-buat kemenangan Persib. Saudara, lebih lengkapnya kita akan menanyakan ke jurnalis Kompas TV, Ninda Distiani yang berada di Sumedang, tempat Persib menggelar syukuran. Halo, selamat siang. Ninda, bagaimana kemeriahan syukuran kemenangan Persib di rumah komisaris PT Persib Bermatabat? Iya, Fidi dan juga saudara, betul setelah kemarin disambut beriah oleh warga Bandung, atau lebih tepatnya Boboto Persib di kawasan kota Bandung di Gedung Sate, kemarin sempat diarak oleh supporternya, lalu juga diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hari ini juga sebetulnya belum usai ya, Fidi dan juga saudara. Kalau kemarin di kota Bandung, jalanan ini berubah menjadi berbiru, saat ini di Sumedang juga ikut membiru. Karena memang hari ini sebetulnya dari pihak Persib ini juga menggelar langsung syukuran ya, dimana digelarnya langsung ini di tempat kami melaporkan, ini merupakan kediaman dari PT Persib Bermatabat yakni Bapak Haji Umum Mutar. Dan memang setelah kami lihat menurut pantauan kami hari ini, di kediaman Pak Haji Umum Mutar ini juga cukup padat oleh para fans Persib atau Boboto Persib ya, Fidi dan juga saudara saat ini masih dilakukan sejumlah persiapan untuk kemudian nantinya dapat menyambut kedatangan dari pemain Persib. Karena memang rencananya saat ini memang masih belum digelar, namun nanti rencananya memang seluruh pemain Persib ini sebetulnya juga diundang untuk hadir, lalu juga dari pelatih Persib, bahkan dari tim-timnya pun, ikut untuk merayakan langsung ataupun menggelar proses syukuran di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat ya Fidi dan juga saudara. Nantinya akan dilakukan sambutan langsung dari komisaris, lalu juga akan ada penyapaan langsung dari pemain Persib Bandung langsung kepada warga Sumedang dan juga Boboto Persib ya. Dan yang hadir pun sebetulnya ini bukan hanya warga Sumedang ataupun warga Bandung saja, namun dari luar kota Bandung, luar kota Sumedang ini juga turut hadir, ada setidaknya ribuan Boboto Persib ini kembali berkumpul, karena memang mereka sangat antusias untuk kemudian menyapa langsung para pemain Persib yang hari ini hadir. Sebetulnya dibalik gelaran syukuran ini memang sebetulnya dalam rangka menyambut kemenangan dari Persib yang telah meraih juara di Liga 1 Series Championship Liga 1 2023-2024. Di sisi lain, gelaran syukuran ini juga digelar dalam rangka hari ulang tahun dari Komisaris PT Persib Bermatabat, yakni Bapak Haji Umuh yang berulang tahun hari ini ke-76. Nah memang ini nanti juga kita masih akan melihat seperti apa rangkaian dari syukuran Persib yang digelar langsung di Tanjung Sari ini. Tentu juga kita akan melihat antusiasme dari Boboto, karena memang tadi disampaikan ya bahkan dari luar Jawa Barat pun kumpul di sini, hal ini juga cukup berimbas kepada arus lalu lintas di kawasan Tanjung Sari, Cirobon, maksud kami Sumedang, Jawa Barat ya, Vidi dan juga Saudara. Dan memang hal-hal jalan-jalan yang memang harus dapat dihindari pada hari ini, ini cukup berimbas ke Jalan Ciluluk, Jalan Bandung Semedang, Jalan Majalengka, bahkan hingga ke Cirebon. Karena sepanjang jalan berkilometer ini masih dipadati oleh para supertar Persib, Vidi dan juga Saudara. Tentu dari pihak Persib juga menghimbau, karena memang saat ini masih banyaknya antusias para supertar untuk menyebut kedatangan Persib. Dihimbau bagi mereka, para supertar ini akan tetap terus tertib, disiplin dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang memang tidak disarankan atau aktivitas negatif. Demikian, Vidi. Baik, Pesta Perayaan Persib Bandung sebagai kampion Liga 1 2023-2024 masih berlangsung, belum berakhir, eforianya masih terasa. Terima kasih, Ninda Distiati untuk laporan Anda dari Sumedang, Jawa Barat.